Halo teman-teman semuanya, game kasu udah rilis di Android. Nah, sebelum kalian download dari link di bawah, lebih baik kalian lihat dulu apa aja yang gue tambahin di gamenya. Sebelumnya silahkan tonton video untuk part satunya. Pertama, gue ubah gambar dinding dan enemy-nya, karena di chapter 1 ini, temanya adalah negeri es krim. Atau, iya semacam-semacam itulah. Negeri permen, negeri es krim, ya, semacam itu. Di video kali ini, seperti biasa, gue kebanyakan lupa record. Bahkan di video kali ini, gue cuma record 2 kali, 2 klip. Dan durasi totalnya adalah 6 menit. Semoga video ini tembus 3 menit ya. Jadi pertama, yang gue buat adalah mobile controller atau controller untuk HP. Jadi kita swap layar sebelah kiri untuk jalan, dan sebelah kanan untuk nembak. Dan tanda plus itu adalah tombol untuk mengaktifin skill-nya. Kita review dulu karaktennya satu-satu. Pertama, kasu. Kalau kalian udah pernah nonton part satunya, mungkin kalian tahu skill kasu ini apa. Lalu ada Fitch. Dia pake basoka, dan skill-nya adalah ningkatin movement speed selama 3 detik. Lalu ada Cimoy, tembakan dia bisa ngeluarin salju gitu. Ini gue implementasiin dari sistem nembak shotgun. Tapi gue ganti, jadi es. Lalu disini ada Rijal, atau nama lainnya Shou. Tembakan dia sama kayak kasu, yaitu pistol. Tapi skill-nya unik, yaitu nge-distract musuh. Jadi musuh bakal ngejar bayangan yang lo buat. Tapi kalau lo deketin lagi musuhnya, ya bakal ngejar lo. Dia ini karena enemy gue itu, gue kasih AI-nya adalah ngejar player terdekat. Nah, si shadow-nya Rijal ini akan dihitung sebagai player. Makanya dia bakalan ngejar si bayangannya, dan kita bisa kabur. Tapi kalau kita deketin lagi enemy-nya, ya kita bakal dikejar lagi, dan dia bakal ngehirauin si Rijal tadi. Kemudian ada Cristiano. Tembakan dia pake rifle. Dan skill-nya adalah nambah darah. Heal doang. Udah itu doang. Gak ada yang spesial dari Cristiano ini selain nge-heal. Kemudian ada Yakut. Senjata dia ngelemparin Yakult. Ya ini orangnya sendiri yang request. Dan skill-nya adalah ngeluarin Yakult raksasa. Absurd memang. Tapi orangnya yang mau. Kemudian ada roti ini. Namanya Crumble Bread. Yang submit itu bread developer. Senjata dia itu adalah energy ball. Semacam bola sihir gitu. Dan skill-nya kurang lebih sama kayak Rijal. Tapi dia ngeluarinya tiga. Dan waktu hidup dari shadow-shadow-nya si Crumble Bread ini, itu cuma dua detik. Sementara Rijal itu sepuluh detik. Kemudian kita punya Green Man. Sebenernya yang di-submit ini namanya Green Screen Man. Tapi gue mau ubah aja jadi Green Man. Senjata dia rifle. Dan dia skill-nya bisa ngedash. Kemudian ada AX-94. Ini salah satu karakter favorit gue. Bahkan menurut gue satu-satunya favorit gue. Nah, si AX ini senjata utamanya adalah Boomerang. Dan gue baru pertama kali belajar buat Boomerang ini. Dan skill-nya adalah gabungan Kasu dan Cristiano. Terakhir kita punya Wawan. Senjata dia rival sama sekaya Green Man dan Cristiano tadi. Dan skill-nya adalah Ballet Boost. Apa itu Ballet Boost? Yaitu, ningkatin Fire Rate beberapa detik. Nah, selesai deh update yang kita tambahin di video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.